Pasukan Hamas mengklaim bahwa ratusan peracurit Israel telah tewas dalam 9 hari perang atau seusai gencatan senjata selesai. Namun jumlah tersebut ditutupi oleh pihak Israel dengan menyebut hanya 102 pasukan yang tewas sejak awal Perang Darat di Gaza. Dikutip dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh anggota Biro Politik Hamas, Mohamed Nazal, pada minggu 10 Desember 2023. Ia menuturkan bahwa ratusan peracurit Israel tewas selama 9 hari terakhir. Nazal mengatakan Zionis tidak menyangka akan mengalami nasib seperti ini. Namun dari sisi perimbangan militer, Hamas adalah pemenang dalam perang ini. Sementara itu, menurut Nazal, perundingan dengan Zionis hanya mungkin dilakukan jika tercipta gencatan senjata total dan menyeluruh. Meski begitu gencatan senjata total di kondisi saat ini dianggap sebagai kekalahan bagi Israel. Diketahui bahwa tentara Israel dikabarkan menutupi jumlah korban tewas maupun terluka selama operasi Darat di Gaza sejak 27 Oktober lalu. Zionis tidak mengizinkan media-media di Israel untuk mengumumkan jumlah sebenarnya. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim bahwa jumlah tentara Israel yang terbunuh dalam operasi Darat di Jalur Gaza sampai saat ini mencapai 102 orang. Dalam laporan itu disebutkan beberapa jam sebelumnya, 15 tentara Israel terluka dan 2 diantaranya terluka di utara wilayah pendudukan di perbatasan Lebanon. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.